Intro Ada seorang gadis muslimah asal Amerika Serikat yang dikenal alim, baik dan dermawan. Namun beliau memiliki kisah yang begitu memilukan, dimana beliau meninggal karena dihabisi. Saat pulang dari masjid, sesudah melaksanakan sholat sunnah tarawi. Ini merupakan kisah nyata dari gadis muslimah yang bernama Naprahasanen. Beliau ketika itu masih berusia 17 tahun. Beliau dihabisi dengan senjata tajam oleh seorang pemuda di sana. Alasan pemuda itu menghabisinya bukanlah karena memiliki suatu demdam, melainkan ketika itu pemuda itu mengaku sangat benci melihat orang yang mengenakan atau berebusanaki Arab-Arapan yang dimaksudnya ketika itu karena Naprahasanen memakai hijab dan ia sangat membenci hijab. Si pelaku ini bernama Darwin Martinez Torres, pihak kepolisian setempat secepatnya menangkapnya. Dan saat diintrogasi, alasan Darwin menghabisi Naprahasanen ini benar-benar miris dan sadis. Naujubillah minjalik.